Perubahan posisi itu ada yang bergeseran, tadinya misalnya di sebelah kiri, lalu kita geser ke kanan, nah itu translasi, ada juga yang tadinya posisi ini di atas sumbu X menjadi ke bawah sumbu X, atau di sebelah kananmu pindah menjadi ke kiri, atau tadinya di kolan 1 langsung ke kolan 3 atau kolan 4, nah itu namanya rotasi perutaran. Jadi di atas 90, 180, 20, 30 derajat. Kemudian ada juga yang pencerminan, jadi tadinya di kolan 1 jaraknya sama ke sumbu Y, pindah ke sebelah kananmu, ke kiri sumbu Y, atau di atas sumbu X pindah ke bawah sumbu X, itu namanya pencerminan atau refleksi. Jadi transformasi itu pertama, ada translasinya, geser, ada refleksi, geser minan, ada rotasi itu, ada dilatasi. Dilatasi ini, boleh diperbesar, yang tadinya kecil segitiganya menjadi pecah segitiganya, ada yang bisa kecil segitiganya menjadi kecil segitiganya, dilatasi. Jadi kalau perkaliannya kurang dari satu, misalnya pecahan setengah, 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 kurang dari satu pecahannya, jadi perkecil. Tetapi kalau perkaliannya lebih dari satu bilangan, dua, tiga itu diperbesar. Nah, kita masuk slide tiga baca. Slide tiga, jadi kamu buka slide di sana, ibu, gak usah buka presentasi, lebih gampang. Lihat, itu ada gambar segitiga, A, B, C. B, A, B, C. Tadinya di sebelah kiri kita, kita berbesar di sebelah kanan. A aksen, B aksen, C aksen. Lalu kamu bilang, tuh translasinya AB. Tidak, boleh aja, A nya tiga, B nya nol. B nya nol maksudnya apa? Bergeser hanya sejajah sumbu X. Ke atas gak bergeser, makanya dia lurus aja. Tidak berpindah, itu namanya pergeseran. B nya nol, ya. Nah, kalau nomor empat, lihat. Titik A, X, kong, y. Digeser A, B satuan. Ke kanan A satuan, ke atas B satuan, makanya gambarnya naik. A tadinya di bawah, ke kanan digeser sejauh A satuan, anggap lah misalnya ada 3 satuan. Ke atas sejauh A satuan, dia berubah. A aksen di atas, contoh. Jadi kalau pergeseran tiga lima seperti ini, 3,5 digeser dengan satu tiga, tinggal dikepain titiknya. Ya, itu kolom titik. Lalu, di sini, ya, untuk garis, ayahnya gesernya di situ, jadi seperti ini. Ya, nah, posisi ayahnya berapa katanya? Ya, sebentar M, ini ada yang kapas ini. Nah, kita masuk, nanti kita buat contoh aja. Kita masuk set enam aja. Nah, lihat, rupanya tadi di situ digeser ke kanan. Ya, kemudian lihat, yang masih ada yang mau masuk. Lihat, kalau lingkaran, nah, kemarin kelas lain nanya, kalau lingkaran bagaimana nih? Nah, lingkaran tadinya di bawah, digeser ke atas, pusatnya tetap, eh, sorry, pusatnya berubah. Kalau besar lingkarannya enggak berubah. Jadi, kalau tadinya jari-jarinya tiga, digeser mau ke atas, mau ke balong, mau ke kiri, ini jari-jarinya tetap kok. Yang berubah apa? Letaknya. Karena letaknya berubah, maka pusatnya berubah. Maka, lihat, seperti itu. Ya, lalu kita masuk slide 8. Ini namanya pencerminan. Lihat, sumbunya, sumbunya, cerminan, itu yang garis biru. Garis biru, itulah cermin. Konsepnya di sini pencerminan, pencerminan, cermin data yang di fisika. Lalu di kelas 1, oh iya, kamu enggak ada di kelas 1 fisika, ya. SMP ada. Jadi, jaraknya, ya, panah ke garis biru yang di kanan, dengan jarak panah ke garis biru sebelah kiri sama. Jadi, pakai prinsip jarak benda sama dengan jarak bayangan, itu jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Lalu, tinggi bendanya harus sama, enggak berubah. Kalau itu ada berapa kotak itu, dua kotak lebih, maka bayangannya juga seperti itu. Ya, itu pencerminan. Nah, yang cermin pertama, c, x, y. Dicerminan terhadap sumbuk x, ya, padanya dia di atas. Tempat kita jadi ke bawah. Nah, kalau di cerminkan terhadap sumbuk x, ya, kalau yang berubah itu ordinal, ya, nah, y-nya negatif, ya, y-nya negatif. Nah, bu, buat matriksnya ini gimana menghafalnya? Kadang saya susah, ya, usah hafal, nanti saya kasih tahu. Ini adanya, p, x, y, menjadis. Ya, jadi, p, ya, p, x, min, y, itu yang diingat. Ya, kemudian, lihat, contoh 10, nih, contoh 10. Slide 10-nya, lihat, sebentar. Slide 10. P-nya tadi, x, y, menjadi x, min, y. Kok 2, 0? Maksudnya 2, min, 0. Enggak ada minus 0. Jangan malu-malui. 2, 0, karena enggak ada negatif, ya. B-nya, 0, min, 5, menjadi 0, 5. Kenapa? Jadi plus, min, 5, menjadi 5. Karena tadi di atas ketentuannya, x, min, y. Jadi, kalau di cerminkan terhadap sumbuk x, menjadi x, min, y. Min 3,1, lihat, min 3-nya tetap, y-nya tetap, y-nya tetap, dan negatif. Kalau berhadap sumbuk x, ingat, berhadap sumbuk x, atau pelan-pelan, oh, y-nya negatif. Enggak mau ngapal bayangkan gambarnya ini. Bayangkan gambarnya di slide 9. Oh, slide 9, y-nya negatif, iya. Nah, kita masuk ke slide 11. Pencernihan atau refleksi terhadap sumbuk y. Oh, kalau di kanan, cerminnya adalah sumbuk y, maka, lihat, min x, karena yang berubah, sejajar sumbuk, ini cerminnya, sejajar sumbuk y. Maka, dia, ketinggiannya sama. Nah, berubah x-nya, min x, y-nya, matriksnya antar sebantu. Pokoknya, kuncinya, x, y menjadi min x, y, matriks itu gampang. Ya. Bu, tapi susah jangkau? Enggak, nanti pasti bisa. Oh, caranya pahamnya. Nah, ini, bayangannya oleh pencerminan terhadap sumbuk y. Maka, tadi, kalau terhadap sumbuk y, yang berubah x, maka, x aksen menjadi min x. Tentu loh. Ya. Ya, x aksen menjadi min x, y aksen tetap y, yang berubah, maka, persamaan-nya seperti itu. Terus, kita masuk di 13. Bagaimana, Bu, terhadap x sama dengan m? Ada, Bu? Ada cerminnya tidak asal. x sama dengan 2, x sama dengan 4. Jadi, cerminnya sejajar sumbuk y. Kalau slide sebelumnya, slide 9, ya, dia 11. Slide 12, dia persis sumbuk y cerminnya. Kalau 12, dia, 13. Cerminnya bukan sumbuk y, tapi, x sama dengan m, berarti sejajar sumbuk y itu. Atau, x sama dengan 5, Jadi, kalau ketemu, x sama dengan 5 sejajar sumbuk, tarik dari bawah ke atas dulu. Ya, bicaranya. Kemudian, contohnya, slide 14. Pencerminnya, blablabla, lihat rumusnya. Ini dilihat saja. Dilihat apa? Oh, 2 kali 3, dia kurang x, dikuasai. Kemudian, nanti wajar juga, refleksi terhadap y sama dengan h. Ini sama dengan h, apakah y sama dengan 3, apakah y sama dengan min 7, bebas. Apakah y sama dengan 2, bebas. Yang pasti, yang berubah, kalau y sama dengan h, y sama dengan h, y sama dengan h, y sama dengan h. Itu dilihat apa? Nah, itu ada contoh, di slide 13. Lihat, refleksi terhadap garis y sama dengan h. jadi kalau x-nya 1, y-nya 1, itu artinya. Lihat, jadi itu sudutnya 45 derajat terhadap sumbu y, terhadap sumbu x. Bagi 2 sama besar, x, o, y. Ada titik x, o pusatnya, y ke atas itu bagi 2, 45 derajat, 45 derajat. Nah, itu cerminnya. Terus, nah, ini ada contoh. Terhadap garis, lihat itu kalau terhadap garis. Itu contoh-contohnya. Lihat contohnya bentar. Lalu, ibu kirim soal, saya kasih 5 menit, 10 menit. Coba dulu, kalau nggak bisa, saya paksa ibu turun tangan. Ya, baca-baca sebentar, ibu kirim itu. drive-nya. Lampak, walaikum, pokus, soal pokus. Ah. 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 ya 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 masai Coba buka, lihat soalnya Nanti Nah, lihat soalnya 15 menit lagi ya Coba baca-baca Mulai dari nomor 13 Nah, kalau nggak beli terpaksa Dari nomor 13, benar nak? Halo Halo Iya, bu Halo Lu Dengarkan suara, ibu Dengar, bu Hah? Dengar, bu Nah, coba baca-baca itu, bu Oke, dari bawah 13, 12, gitu ya Sebentar Oke Dengar, bu Terima kasih. 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 kolom jadi ini contohnya ada matriks 2, 1, 3 dikali matriks 1, 4, min 2 maka yang dikali 2 kali 1 tambah karena ini plus maka 1 kali 4 tambah 3 kali min 2 itu pengalian menjadi 2 yang pertama kalau dia plus tambahkan langsung lakang kalau hasilnya min kurangkan maka hasilnya adalah 4 untuk kaliannya, kita ulangi lagi bagaimana kalau kaliannya begini 2, 4 kali 3, 1 min 6 kosong min 1 2 maka sih kali 5 tetap lakukan baris kali kolom ini ke sini 2 ke 3 jadi polanya ingat ya L L L baris pertama kolom pertama 2 kali 3 ayah kan lakukan 10 baris 1 kolom 1 maka sih ya baris 1 kolom 1 pak pak masuk ke sini min 12 tambah 0 baru ke kolom 3 karena baris 1 kolom 1 ketaknya di situ baris 1 kolom 2 letaknya di situ baris 1 kolom 3 min 2 tambah 8 ya kan jadi 1 baris kenapa? karena asalnya 1 baris tetap kalau misalnya begini 2 4 min 3 1 kali 3 1 min 6 0 min 1 2 ya ini asalnya 2 baris maka nanti asalnya 2 baris 2 baris disini pasang 3 kolom maka asalnya 2 baris 3 kolom kali ya kemudian langsung 6 6 4 10 10 baris 1 dulu runtaskan 1 kolom 2 min 12 tambah 0 masuk ke sini min 2 tambah 8 6 nah sekarang baris 2 baris 2 polanya baris kolom 1 kan min 3 ke 3 jadi min 8 tambah ya tambah di situ kan halo 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 anak ibu tinggal halo halo min 18 kita lihat baris 2 kolom 2 letak di situ baris 2 kolom 2 baris 2 kolom 3 3 tambah 2 2 2 oke ini kan mau mulai boleh bagus boleh bisa diambil boleh boleh nah sekarang dari inverse inverse dulu kalau inverse bagaimana ya transport transport bagaimana kita mulai 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 jadi kalau ini P anggotanya anggap A baris pertama B CD maka P inverse seperti A 4 3 5 2 ini pakai key inverse jawab maka key inverse lakukan ini jadi AB ini silah 12 ini ke sini kurang kurang 10 kita dengan 4 bukan sama ini tukar balik ini ini tetap min 2 T sorry min 5 min 2 maka dia 1 per 2 3 min 2 min 5 4 itu aja nah ini masih nampak iya terus ada lagi misalnya begini ini mau ulang-ulang kita akan nanti ketemu nah kalau A kali X sama dengan B dimana X A X B ada matrix 2 kali 2 X berapa nah maka cari X lihat kita mau bilangkan si A posisi A kan bagian depan ya maka dia harus inverse kali B ini pakai nanti ada lalu bagaimana kalau X kali A ini B lihat posisi A kan di belakang X jadi yang 2 ini nggak tahu oh tadi yang mau direnyapkan supaya X yang mau direnyapkan di depan CX maka dia inverse depan kalau begini Bu oh ada di belakang nih maka X X-nya di belakang B ada di belakang CX ya kan di belakang B oh tadi ada di belakang maka inverse-nya yang di belakang A yang di depan maka inverse-nya di belakang maka akan ketemu ya contohnya begini contohnya contoh ada di belakang ada seperti ini seperti ini seperti ini kayak-kirangkanya ya boleh Bu abu abu nih boleh boleh abu nggak nanti di belakang bisa di abu abu adalah adalah 3-2-2-1 kali 1-1-2-2 kali X-Y ini kan aksen nih aksen bayangan yang ditanya nanti Bu apakah X-Y itu? nah kita kan pakai pengkalian matrix tadi Loh, gimana caranya? Tadi kan cuma A, B, A, B Betul Nah, itu betul tadi Bahwa Ini saya buat Saya gabungi Ya, ada tadi X, A Kali X sama dengan B Ditanya X Dan pertanyaan kita hati ini Jadi ini matriks ini saya hendak A, ini yang ditanya B, ini Tinggal dibalik Boleh juga, ini kan ditanya X, Y berapa? Jadi kalau saya saling Boleh boleh menang 3, 2, 2, 1 1, 1, 1 Minus 1, 2 Kali X, Y Sama dengan X Akses Pertanyaannya, ini yang ditanya Maka persis Ini kita anggap A Ini kita anggap X, ini B Ya kan? Sudah sama posisinya, nak? Sudah ya? Nah, berarti posisinya kita kalikan dong Ya, maka gunakan perkalian 2-2 matriks Nah, perkaliannya gini Saya tutup ini Kalikan dulu Jadi bagi satu Kolom satu Silahkan dikali Berapa tuh? Sudah tutup loh Yang kamu kalikan adalah yang kernyata Jangan dikali Yang ditutupi Jangan digalikan Yang ada dulu Kalikan 3 kali 1 2-nya jangan lagi Tidak 3-nya jangan ya 3 kali 1 Ganti Gantinya 2 ke minus 1 Jadi Kalau perkaliannya baris kolom Tadi ini A, B, C Ini B, C, D, R Melalikan bagaimana? A kali B Cukup sekali Lanjut Tambah B ke kiri Tambah C, P, N Jadi Urutan pertama Tangan ibu yang ini dari kiri Ini dari atas Tambah Ini pindah Maka ini pindah Tambah Ini pindah Ini pindah Di total Jelas Jadi kalau memang Plus Berkaliannya kalikan plus Kalau memang Kurangkan Silahkan Kalikan sayang Berapa? Jadinya Loh 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 Tunggu 3 kali 1 3 5 kali minus 1 Min 2 Berarti 1 1 dong Langsung ya Jadi 3 kurang 2 3 kurang 2 Betul Betul Ya bu Betul 3 kurang 2 Karena 3 kali 1 Tambah 2 2 kali minus 1 Tambah 3 Tambah 3 kali 1 Tambah 2 kali minus 1 Ini kan minus Maka 3 kurang 2 Jelas Nah Boleh 3 kurang 2 Merri Betul 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 Nah Lalu lanjutkan Tadi kan Baris 1 Ke kolom 1 Posisinya Di sini Sekarang Tutup dulu Baris 1 Kolom 2 Kali kan Baris 1 Jadi Kamu tutup begini Kali kan Terlalu 2 kali Min 1 3 kali minus 1 2 kali Jawabannya 1 juga Bu Min 3 Tambah 4 Ya kan Cangan 2 kali 2 Kalau plus 10 Ya Jadi langsung Min 3 Tambah 14 Pindah Baris 1 Baris 2 Baris 1 Semua Di baris 1 Baris pertama Mulai Kolom 1 Baris 1 Kolom 2 Sudah Oh Baris pertama Sudah Tuntas Sudah Kesini Sudah Tutupkan Baris 2 Bataknya Di baris 2 Di 2 Lalu 2 2 Kurang 1 2 Min 2 Plus 2 Min 2 Tambah 2 Sudah Sudah Ngeri Ya Kalau Sudah Ngeri 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 Ya Adalah X Akson Di Akson Ya Nah Kukul Akson Nanti Untuk Transformasi Itu Perlu lalu, ini hasilnya berapa 1 1 1, 0, betul? kali x, y maka ini x aksen y aksen tetapi pertanyaan kita kan x, y bukan agama teks ini jadi yang ditanya final ini ini hilang cara pembilangan, pakai tadi A kali X sama dengan B maka X masih ketemu A inverse kali ini disini saya lihat B inverse tadi lupa kalau ini matriks A disini AB di atas CD baris kedua maka A inverse-nya diagonal utama AB ini namanya diagonal samping B dengan A tukar tempat AB dengan C ketat tapi kali ini silakan jadi ini saya anggap A nya ini anggap X yang ditanya oke maka X, C cari inverse-nya kan gitu kan A inverse inverse dari sini berarti ini A A ini A B C B silakan 1 per min 1 ya 1 per langsungnya 0 kurang 1 lalu tukar tempat lihat AB tadi kalau impost ada disini balik ini naik kan di atas tukar tempat 0 min 1 min 1 min 1 min 1 kali kali apa kan ini sudah inverse ini hilang ini A nya ini S nya B nya ini jadi inverse kali B B nya adalah X aksen Y aksen paham sampai disitu paham bu maka X Y bu 1 per min 1 berarti min 1 dong min 1 min 1 1 kali X aksen Y aksen bu panjang ya itulah kalau cara panjang ya bener cara sekolah masuk ke dalam mereka kit 0 nggak ada min 1 1 min 1 kali X aksen Y aksen maka X Y menjadi kali kan baris kali kolom ini kesini kali kan kali kan nah itu jadi aksen dan urutan pertama kesini kan lanjut tambah jangan ingin aja nih lihat nih angka 0 nya di telunjuk angka 1 di jari tengah ibu kali kan pasangannya jadi 0 ke X aksen 1 ke Y aksen kan ditambah 1 baris itu kan masih ditambah jadi jangan lupa kekaliannya begini 0 1 kali X Y aksen makanya Y aksen betul? baris 2 sekarang lihat nih satunya di telunjuk itu min 1 nya jadi tengah ini kali kan X aksen kurang Y aksen belas sehingga X gantinya Y aksen Y gantinya adalah X aksen kurang Y aksen kira-kira gitu yang penting baru bertanya kalau sudah paham dibuat jari transformasinya tapi kalau perkaliannya nggak bisa ya pusing jadinya makanya bulanin dulu matriks ya oke nah lihat dulu caranya terus ada yang mana bisa kalau kayak gitu transformasi susah ini saya kasih tahu cara yang seharusnya dilakukan cara menurut teori tapi kalau nggak ngerjain nanti pusing ibu kasih tahu cara cepat ya yang ngerti dulu ibu kan harus ngajarin konsep kalau nggak benar konsepnya nanti ibu ditegur salah ibu ini konsepnya ada yang gampang mu? ada pasti kasih tahu cara-cara cepat karena kalau udah kelas 12 dan sebagainya benar ya silahkan cepat nanti kita masuk transformasi yang penting pergalian matriksnya paham cari infosnya paham jelas ya nak oke boleh catat habis itu nanti kita lihat cara-cara cepat kita buat cara nenek-nenek lalu kita buat cara cepat nanti kamu pakai yang mana up to you silahkan ini catat dulu selamat menikmati 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 Nah, disini Koordinatnya atau minat? Kan selalu koordinat itu Mendatang tegak Kedatangnya ini loh Y min X Y min Y X Y X Ya enggak? Nah, jadi V X Y Cerminkan terhadap Y sama dengan X Maka dibalik ini Ya kan? Nah, jadi kalau ditanya matriks Cerminan terhadap sumbu Y udah tau dong Kalau cerminan terhadap Y Sementara X Kalau cerminan matriksnya Jadi, salah ibu dapat Ayo, Y 0, 1 1, 0 Gitu ya, nak ya? Kalau Y min X Gambarnya disini Nah, Y min X Ini cerminnya Pipu gimana? Ya, andrikan ini Nah, ini cerminnya nih Ambilikan ini Ini yang dicerminkan Bayangannya ke sini Ayo, ambilkan ini Bayangannya ke sini Maka koordinatnya apa disini? Kan ada pakaian kan? Kalau ke sana kan plus Kalau ke bawah kan ini Nah, kalau ini kurang-kurangnya jadi berapa? Yo, kasih kanan, kanan, kanan 1, min X Betul gak? 1 kan kanan Min datang Tegaknya kadinya kan Men datang jadi ini Min ini mana? Maka Kalau M, Y, min X Ini min X Ini min X, kok Perlengkannya? Ya Min jadi plus Plus jadi Maka ini P, X, Y Menjadi Min Y, 0 Min X Matriksnya apa, nak? Min 1, 0 0, 1 Gitu ya Jadi yang diingat-ingat Itu aja dulu Gambar Gambar Nanti baru matriks Kira-kira bisa dipahami? Bisa dipahami, nak? Kelur Hei Anak ibu Paham orang Nah Kalau sudah ngerti ini semua matriks-matriks Kan nanti tinggal di lihat Oh bu, pencernaan, apa rumusnya Sambil berjalan Sambil kita lungi Kita masuk nomor 13 Buka soalnya Bisa dibuka soal? Bisa buka enggak? Buka soalnya? Bisa enggak dibuka? Bisa Oke Sekarang buka soalnya Kita mulai nomor 13 Bu, buat cara lambat Buat cara cepat Oke Buat cara lambat Nandu Ya Kita lihat Jadi katanya nih Langsung pentingnya Sebuah garis Dua garis Dua garis Tiga X Tambah dua Y Sambil dengan dua pengat Enam Dipranslasikan Dengan Berapa itu? Tiga min empat Dilanjutkan Dilanjutkan dengan apa? Dilanjutkan dengan apa? Rotasi ya Dilatasi Dilatasi Faktor Dua Pusat dilatasi Dilatasi O O itu ingat 0,0 Jadi gini Tiga X Tiga X Tambah Dua Y Sambil dengan Diga X Ini saya buat Boleh Boleh di atas Boleh di bawah Tadi melarang Ibu Tiga min empat Bayangannya berapa? Nggak tahu Baru ini dilepaskan Tiga X Hasilnya berapa? Sudah Lalu saya buat Tadinya garisnya di sini Di geser Ke kanan Tiga Ke atas Nihap Itu segi mana? Lalu saya buat Lihat ya Cara lambat Dengan cara cepat Nanti banyak teman Lalu saya buat Bahwa Bayangannya X aksen Adalah X Y Kan X Diga X Diga X Diga X Dengan Tiga min empat Sehingga X aksen Y aksen Ini Menjadi Oleh bawah Sisi Sehingga X aksen Y aksen Setiap X Ditambahin Diga Setiap Y Dikurangi Diga Nah Bu ikutkan X Sementara Diga X Buat aksen Cari X X tambah Tiga Adalah X aksen Berarti X nya X aksen Kurang Tiga Tiga Ya Baca Atas Dengan atas Bersama Matrix Atas Dengan atas Bawah Bahwa Baca dari kanan Baca dari kanan Y Kurang Sama dengan Y aksen Ganti Y Sama dengan Y aksen Tambah Yang ini Substitusikan Substitusi Ke Garis Substitusi Ke Tiga X Tambah Dua Y Sama Y Jadi Karena ini Bu kenapa Dicari X Ini garisnya Bukan Aksen Gak ada Aksennya Maka Dicari X Biasa Ini X Ini X aksen Dua Nanti Cara coba Tiga Kali Ganti Gantinya X Apa ini X aksen Kurang Tiga Ditambah Dua Kali Gantinya Y Y aksen Tambah Empat Sama dengan Tema Sehingga Cari Tiga X aksen Kurang Sembilan Dua Y aksen Tema Sama Menang Tiga X aksen Dikamah Dua Y aksen Hutang Selat Banyak Lapan Ditu Tujuh Nah Itu kan Baru Yang pertama Di sini Yang pertama Aksen Ini kan Aksen Dua Lalu Yang ini Dikamikan Dengan Nol Koma Dua Berapa Di sini Lalu X aksen Yang kedua Bayang Yang terakhir Adalah Dua Kali Kenapa Dua kali X yang pertama Y yang pertama Dua kali Gitu loh Makanya Baca Baca atas Atas dengan Atas X aksen Yang terakhir Adalah Dua X aksen Y aksen Yang terakhir Dua Y aksen Ini kan aksennya Jumlah satu Maka cari Aksen yang pertama Setengah X Aksen yang kedua Adalah Setengah Aksen kedua Boleh Jangan pakai Aksen Dua Boleh Ini hilangkan X nya Maka Ini kan Kalau dihilangkan Boleh aja Jadi X aksennya Satu Kalau ini Dihilangkan Karena pertama Sudah tukas Ini dihilangkan Maka ini Tidak pakai Aksen Boleh Kalau ini Diilangkan Karena sudah Dicari dulu Kenapa Ibu tetap Buat Supaya tahu Bayangan Yang kedua Nanti bisa Lalu Masukkan Masukkan Ini substitusi Substitusi X satu Aksennya Dengan Dua Aksen Y Aksen satu Pengal Y aksen Ini cara lama Cara cepat Nanti lihat Maka Tiga kali X aksen Dua Y aksen Tanggal Tujuh Masukkan Tiga kali Setengah X aksen Dua Dua kali Setengah Y aksen Dua Tujuh Ini kan habis Ini kan tiga per dua Tiga per dua X aksen Yang terakhir Terakhir Tujuh Kali dua Kali dua Makanya Tiga X aksen Dua Y aksen Empat belas Silahkan aksen Tiga X Tambah Dua Y Sama Dua Langkah Panjang 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 tidak Panjang kan Nah Ini menurut Aturan yang benar Ini aturan sekolah Tetapi Kalau menghadapi soal UTBK Karena dia pilihan Ganda Mengulang Menghadapi ujian sekolah Juga Kalau UTBK Itu gak Gak sarankan Caranya bagaimana Tunggu Nanti pakai titik Titik Yang ada di mana Tunggu Saya kasih tahu Ini caranya Pasti benar Kalau disini kan Masih Agung-agung Lagi Takut aksennya hilang Jumlahnya salah Silahkan di foto Kita buat Cara kedua Cara kedua Boleh pakai Silahkan Karena kamu kan Nanti saya pakai Bilan ganda Silahkan di foto 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 selamat menikmati 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 Ke kanan 3, ke bawah min 1. Jadi, sampai ini titiknya 0. 0 tambah 3. Yang ini 3 tambah 4. Lalu, digeser 0,2. Ini kan dilatasi, kan? Di, 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 di. Ini artinya, berapa di sini? Mata di sini. 2 kali 6. Dari mana ini 2 kali 6? Ini saya buat 6,2. 6,2. Dari mana ini 3 kali 2 adalah dilatasi. Yang ini, min 1 kali 2. Dilatasi itu per, itu bisa yang benar. Dilatasi per kakinya. Tidak? Jadi, kalau B itu dilatasi per kakinya. Sehingga 6,2. Uji ke jawaban. Opsi. Kalau opsion aja uji. Opsi A-nya. Pertama opsion A-nya. 3X. 3X tambah 2Y sama dengan 15. B misalnya. 3X tambah 2Y sama dengan 7. C dan seterusnya. Ini saling bisa uji. Masukkan. 3 kali 6 tambah 2 kali min 2. Ini kan X. Ini kan G. Apakah sama dengan 7? Coba. 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 berapa, sayang? Halo. 3 kali 2 berapa itu, Pak? 3 kali 6. 3 kali 6. Jadi, kita masukkan. 18, Bu. 3 kali. Anaknya masuk. 18. Ini kan? 18 kurang. Tambah 2 kali min 2. Ini kan 18. Benar nggak 7? 14. Salah ya? Salah. Hah? Iya, dia sebutin kan 7. Kan kalau sekarangnya 7 kan? Benar nggak sama dengan 7? Opsi ini salah, Salah? Salah. Berarti opsinya kelas atas, dong. Benar? Iya, Bu. Jadi, lihat. Nah, kok 7? Nah, kan 7 kan? Benar A gitu. Jadi, nggak panjang. Jelas? Nah, terus ada yang nanya. Bu, Fan. Apakah harus X-nya 0? Enggak. Boleh 1. X-nya 1. X-nya 2. Jadi, kalau X-nya 1, masukkan. 3 kali 1. Tambah 2 Y sama dengan 6. 2 Y sama dengan 6. Ini kan 7 kurang 3. Bu, Y-nya 3 per 2? Boleh. Di sini 3 per 2. 0,32. Boleh? Boleh. Nggak ada yang lama. Jelas? Jelas, Ma? Jelas, Bu. Ya ampun. Nggak, ibu. Tidak, semua. Oke. Nah, coba dulu catat dulu. Nanti kita coba di nomor berikutnya. Nah. Kalita ngerti nggak, sayang? Kalita? Iya, Bu. Kalita ngerti nggak? Kalita ngerti nggak? Kalita ngerti ya? Terima kasih. Kalita ngerti. Nah, semua ngerti saya? Pasti. Pak Esau, ngerti nggak? Sa? Pak Esau. Pak Esau tidur apa? Lo? Pak Esau tidur ini. Kita tatat pantai dulu. Ivanda ngerti. Pak? Pak Esau. Aku nggak tidur. Tasnya dijawab. Aku nggak bisa. Aku ngerti, saya. Taufir Ayo, Bu Alhamdulillah, insya Allah Oke, Bu Enakan pakai titik ya Tau, Jal ngerti Tau, Jal Iya, Bu Tau, Jal Iya, Bu Kita coba bagi Coba nomor 13, 12, 11 Ayo Boleh cara pertama Boleh cara kedua Silahkan Nah, yang penting ngerti ya Masih ada waktu kita 5 menit Siapa mau coba nomor 2 Nanti Boleh Kita review ya Lalu jelaskan Bu Cara satu, cara dua Mau unggul Tapi kalau ini cenderung Makanya ini karena Biar ganda Ya Paham ya, anaknya Jadi Bu udah tuntas ini Enggak sekali lagi ketemu Nanti kita coba Ibu kerjakan di rumah Ibu pilih soalnya Jangan semua Perni dan banyak-banyak Pilih sama anak ibu Oke, tambahin ya 12 Tambahin dulu 11 12 11 Ya Yang beda-beda saya buat ya 10 Kortasi ya Lalu 8 itu sama dengan bawah Boleh bu, tapi lingkaran boleh Nomor 8 Agak beda dikit ya Terus Nomor Nomor 5 Nomor 5 Udah berapa soal sayang? Nomor 4 boleh Karena dia titik Cukup ya Bisa semua Sudah? Berita danya, anak Nah, yang sudah selesai Boleh dikirimkan ke drive Dengan format, nomor, nomor, nama Lalu buat transformasi geometri Boleh diskusi sama teman? Boleh Tapi kalau pekerjaan masing-masing ya Justru gue sarankan diskusi Lalu nanti Udah dijawab Apa yang gak tiga diskusi? Boleh ditulis di cek Kelas kita Bo nomor ini Kami gak bisa Paham ya, anak Oke Waktunya sudah habis Tinggal tiga menit Terima kasih sudah hadir di kelas Silahkan dipote yang turis Terima kasih Sampai ketemu minggu depan Terima kasih, anak Saya terus Jatuh kesiapan ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih